Desa Sumber Kepuh, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, pada anggaran dana desa, tahun 2023, diperuntukkan pembangunan fisik, seperti PTP, dan juga pembangunan pagar kantor desa lantai 1. Tetapi hingga saat ini, pembangunan itu belum selesai, karena pelaksana kegiatan, PK, kehabisan anggaran, habisnya anggaran pembangunan, disebabkan dana yang dikucurkan bendahara hanya 75% saja, dari jumlah keseluruhan, akibatnya pembangunan terhenti, dan mungkin akan dilaksanakan kembali apabila, ada tambahan anggaran pencairan tahun 2024, hal ini sudah terjadi sejak PK menjabat tahun 2017, sehingga setiap tahun, pembangunan selalu molor. Bagaimana Pak, pelaksanaan pembangunan di Desa Sumber Kepuh ini Pak? Itu pelaksanaan itu sebetulnya lantai, cuma terlalu banyak potongan Pak. Maksudnya potongan itu bagaimana Pak? Potongan itu untuk pakjak, darah itu hampir 25% Kalau informasi dari yang memotong, itu bagaimana Pak? Untuk apa gitu maksudnya potongan itu? Untuk kejelasannya saya kurang tahu Cuma memang diberikan Dipotong sampai dengan 25% Pak ya Jadi untuk satu titik proyek, itu diberikan 75% gitu Pak? Betul Bagaimana Pak melaksanakan kegiatan itu Pak? Ya kami itu berusaha semacam anggaran, tapi terserah saya itu banyak tambahan Pak Satu misal Pak, Panjenian pernah nombok itu di proyek apa Pak? Gedung sama PPT Gedung kantor desa itu Pak Iya Nombok sampai berapa Pak? Kalau saya pribadi hampir 15% Terus harian saya tidak kebayar Hariannya juga tidak kebayar Jadi saya tidak bisa ambil Soalnya kan saya itu dapat gaji harian Bapak ikut bekerja gitu Pak ya Ikut bekerja tapi tidak ada bayarannya gitu Selain Bapak, apakah ada PK yang lain Pak yang nombok gitu Pak? Ada, Pak Haryanto, Pak Jogoboy Haryanto Pak Jogoboy Haryanto itu Sampai 2 Pak Jogoboy Haryanto Sekarang nilai berapa Pak? Ya kisaran 30 juta 30 juta Pak ya Pak, saya tadi sempat ke kantor desa maupun ke TPT Itu pekerjaannya belum selesai Pak Itu pekerjaan tahun berapa Pak? Untuk TPT itu ya kurang lebih 15% itu tahun 2023 2023 Pak ya Tapi saya tetap ke kantor desa maupun Pak Tetap saya selesaikan Selesaikan gitu Untuk pagar yang atas itu Pak Pagar lantai 2 itu Itu juga belum diselesai itu tahun berapa Pak? 2023 Sama 2023 Pak ya Apakah PK-nya juga apa Pak itu Pak? Bukan, kalau untuk pagar itu PK-nya Pak Haryanto Oh Pak Jogoboyo Pak kenapa sampai sekarang belum selesai itu Pak? Penyebabnya apa Pak? Penyebabnya terus serang itu anggaranya Pak Oh sudah habis Pak ya? Ya sudah Karena yang dikucurkan 75% tadi? Betul Iya Tapi Bapak akan tetap menyelesaikan? Tetap saya akan bertanggung jawab Artinya Bapak akan nombok lagi gitu? Ya terserah demi desa kita Pak harapan Panjenengan kepada Pemerintah Pemerintah desa itu bagaimana Pak? Ya terserang kalau Untuk anggaran Untuk tahun berikutnya Atau tahun 2022 pagi Jangan kebanyakan Sesuai bukan aturan pemerintah saja Kalau memang ada Misalnya desa mawajatan apa itu Ya kita bantu Bantu-bantu Saya waktu di bendara Itu saya menulis Anggaran misalkan 100 juta Tapi yang saya terima Hanya 75 Padahal yang Panjenengan tanda tangan itu 100 juta Iya Seandainya 100% Tapi yang saya terima 70 Yang dipotong itu Oh gitu Pak ya Kalau bendaranya sendiri Pak namanya siapa Pak? Bendara untuk desa sumberku Ibu Aminatu Sebagai Ibu bayan Hari ini kita Datang ke Desa sumber kepuk Di beberapa titik Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Yang dijalankan oleh Pemerintahan desa sumber kepuk Kecamatan Lengkom Banyak yang belum Terselesaikan Pada tahun Kegiatan 2023 Misalnya Untuk Titik-titik yang belum Selesai itu Mana saja Mas? Di antaranya Yaitu Pembangunan Pakgar Balik Desa Yang di atas Terus yang keduanya TBT yang Barat Kampung itu Dan masih banyak lagi Kira-kira Penyebab dari Keterlambatan Pengerjaan Itu apa Mas? Setelah Habisan dana Jadi informasi yang kita Impon tadi di lapangan Bahwa Dana yang dikasihkan Ke PK Itu dipotong 25% Jadi seandainya ada Disitu ada penjaraan dana 100% Bendahara Menjarkan 100% Kepada PK 100 juta Tapi kenyataannya Yang dikasihkan Cuma 75 juta Yang 25 juta Yang entah kemana Artinya PK menandatangani Itu 100% Yang diterimakan 75% Gitu Mas? Ya Upaya-upaya Apa yang akan dilakukan Lembaga Swaday Jadi kami Akan melakukan Pengumpulan Bukti permulaan Untuk melakukan Pelapuran kepada APH Dalam Agar kecurangan Atau Kejadian Korupsi Yang model Baru Di wilayah Pemerintahan Pemerintahan Desa Karang Sumber Keboh Kecamatan Keringong Secepatnya Terbongkar Biar tidak ada lagi Biar-biar yang dilupikan Apakah akan mengawal Laporan ini Mas? Pasti kita kawal Sampai kasus ini Juntas Santoso Dari Nganjuk Jendela Desa Melaporkan Terima kasih Terima kasih kerana theses